Bagaimana nih ceritanya nih apakah ya silahkan di lanjutkan terus ke komentar Mungkin komentar untuk semua ya Oke Pak Sarijal mungkin saya mulai dulu memberi komentar untuk semua apa namanya researcher Tidak hanya untuk Prof. KBA yang kebetulan Prof. KBA paling bontot nih paling ujung ya Karena mungkin karena kurang sehat jadi biar di akhirkan Pak Sarijal saya dulu ya bang 5 menit atau 10 menit Baik oke baik Bapak Ibu sekalian terutama terima kasih kepada Pak Anton dan terima kasih kepada semua para presenter dan researcher I'm learning a lot sebenarnya saya belajar banyak dari hasil penelitian-penelitian Bapak Ibu Terutama yang terakhir ini kosmologi yang saya tidak paham betul dalam hal ini Terima kasih saya sudah diberi pembelajaran Prof. KBA Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian mungkin ada sedikit komentar singkat untuk semua Hasil semua Hasil laporannya sudah saya catat disini nanti untuk hasil yang agak sedikit lebih lengkap mungkin langsung di Di tadi masa nanti di webnya Baik mungkin saya mulai dari Pak Abdul Manan Dan saya sempat melihat 2-3 pembicara saya sempat melihat full artikel dan full paper yang selanjutnya Saya perhatikannya lagi karena sudah waktunya sudah agak mepet Sudah sangat bagus ini ya laporannya tapi ada sedikit cedatannya tetap ada tapi-nya Gini datanya terlalu banyak datanya luar biasa bagus tapi tidak semua data diperlukan karena tidak Tidak semua data dipertanyakan dirumusan masalah itu mungkin diperhatikan Kalau datanya tidak dipertanyakan dirumusan masalah mungkin dihilangkan saja Dikarenakan ya tidak menjawab tidak perlu dijawab sesuatu yang tidak ditanya tidak perlu dijawab Mungkin nanti Pak Iping dan teman-teman di grup yang pertama mohon dicek kembali Rumusan masalahnya apa kemudian bagaimana jawabannya terhadap masalah tersebut Datanya sudah ada semua tapi dikarenakan datanya terlalu banyak Ada data yang tidak mesti tidak diperlukan disitu karena yang tidak dipertanyakan Itu satu yang kedua di saya sedikit melihat juga memberi feedback terhadap draft artikel Setiap artikel kajian ini cukup bagus tapi setiap draft artikel keseluruhan yang masih saya melihat Shorten bukan summarizing jadi shorten tidak sama dengan summarizing kita men-shorten artikel yang apa Paper yang laporan penelitian yang 100 halaman ini menjadi 20 halaman Bukan dengan cara memotong-motong tapi dengan cara mengambil inti dan Dari laporan panjang tersebut jadi bukan motor jadi saya melihat masih cukup panjang ini masih 40 halaman ini untuk artikel dan Dan saya pikir tidak banyak jurnal yang menerima sepanjang itu artikel yang maksimal 20-25 itu maksimum untuk artikel jurnal saya pikir tidak semua jurnal yang menerima banyak halamannya Baik kemudian itu untuk Bapak Bermanan Pak Muhyib, Pak Abun, Abun, Gure sudah bagus ininya laporannya Cuma mungkin sedikit di analisa data harus ada kodifikasi disesuaikan kodifikasi codingnya dengan Dengan memusnah masalah Misalnya memusnah masalah yang A, B, C Nah jawabannya apa terhadap memusnah masalah A, memusnah masalah B, memusnah masalah C Dan juga harus lebih jelas data itu berasal dari pakai interview, dokumen analisa atau yang lainnya Begitu juga dengan berikutnya dengan artikel mungkin masih dalam tata-tata short-term bukan summarize Nah itu mungkin untuk kebaikannya bisa dihasilkan dan untuk semua ketika untuk di draft artikel Mestinya memang dilihat langsung gaya selingungnya jurnal yang akan dibuatasi sehingga tidak terjauh kali itu mungkin tata-tata selanjutnya Pak Muhammad sama dengan Ustadz Pak Udara Muhyib tadi Pak Muhammad tentang koordinasi juga Dan dipastikan bahwa data ini berasal dari betul-betul apa sehingga lebih jelas Kemudian Ibu Fauziah Hap lama dengan kodifikasi sudah harus ada Kemudian bagi perhatian yang punya banyak setting Perlu diberikan compare contrast diskusinya Perbandingan, persamaan, perbedaan antara satu wilayah atau wilayah yang lain Kenapa ada yang berbeda itu sangat penting untuk diberikan di diskusinya Kenaik Bapak Bismi Maaf saya tidak paham dengan studi ini Karena memang sangat spesifik ekonomi Saya bukan orang ekonomi Tapi saya coba mengatakan apa sih klik-klik yang bisa diberikan maksudkan Ya mungkin di diskusinya Pak Di bidang putus terutama di draft Artikel Kalau Bapak menambahkan diskusinya disitu Itu mungkin saya pikir sudah sangat luar biasa Pak Sabudin compare and contrast mungkin Karena ada dua kampus Harus dilihat apa sih perbedaan antara Apa namanya Malang dengan Jogja kalau tidak salah Kemudian Ibu Zubaidah Saya melihat ada sedikit Apa namanya Misunderstanding nanti di judul Formative analysis Apakah itu hampir mirip-mirip yang formative assessment Padahal bukan itu yang dimaksudkan saya pikir Analisa memformat ulang Jadi mungkin nanti bisa diperbaiki Atau kita lihat kembali judulnya itu Yang mana yang lebih cocok Karena ketika saya melihat formative analysis Itu hampir mirip dengan formative assessment Which is not Ya bukan itu yang dimaksudkan Yang dimaksudkan adalah Menganalisa kembali format-formatnya kayaknya Nah itu Jadi perlu kita perhatikan nanti Juga dengan draft artikelnya Mungkin masih perlu ada perbaikan disitu Pak Savrol dan tim Ini perbaikan sebelumnya Yang masih belum diperbaiki Yaitu tentang data survey ada Tapi di metode penelitian Tidak dituliskan Kalau akan meneliti menggunakan survey Jadi masih interview Yang menjadi method of data collection Tapi data yang muncul Dimunculkan pertama disitu data survey Begitu juga di Di draft artikel saya masih melihat Tidak ada Questionnya atau survey disitu sebagai metode Ya Pak Habib Itu sempat diberitakan Mungkin terlupa ditambahkan Sedangkan datanya data survey ada atau interview ada Oke makasih Pak Habib Ustaz Armiyadi Sama compare dan contrast Lebih Karena banyak Menggunakan settingnya Luar biasa banyak Ini sekitar 6 atau 7 Basnas Jadi Apa perbedaan A dan B dan C Itu mungkin perlu diindikan Ya Begitu juga dengan Artikel yang Pak Mujib Juga perlu dibahas tentang Ya Perbedaan antara kedua kampus Di analisa data Kalau di Presentasi sudah cukup bagus Kemudian saya pikir Ketika saya melihat draft artikel Interview data nya tidak perlu ditabelkan Saya pikir Dijelaskan saja pakai coding Pakai direct quotation Kemudian pakai Ya term atau Atau kodifikasi nya Kemudian untuk Pak Mistry Prof Mistry Sama tentang Perlu adanya coding Antara partisipan Saya partisipannya banyak Oleh karena itu Perlu dipastikan Metode 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 Berhubungan dengan Akan ditanyakan ke siapa Ada apa keadaan Hasilnya Itu mungkin perlu dijelaskan Agak lebih Explicit Lebih detail Apalagi di draft Artikel Ada artikel ini kan kita Tidak men-summarize Ini Untuk Prof KBA Yang terakhir Sangat bagus Paparannya Tapi karena Prof Penulis yang sangat handal Di Di Finding Saya tidak melihat adanya Klasifikasi adanya Subtema Subtema Finding Retrospective Studies Kemudian Jawa Langsung penjelasan yang panjang Sunda penjelasan yang panjang Kemudian Bali penjelasan yang panjang Mungkin bagi Banyak orang Atau sebagian orang Agak sulit Mengikuti Data Data Yang bisa menjawab Rumusan masalah Karena penjelasan Panjang seperti itu Tanpa ada subtopik Mungkin Nanti Prof Bisa diklasifikasi Berdasarkan rumusan masalah Jawa Kemudian Klasifikasi Berdasarkan rumusan masalah Plus Sangat menarik Karena ini Retrospective Studies Di discussion Maka bisa ditarik Kenapa sih Bala Jawa Keakuan IMnya Jawa ini Berbeda dengan IMnya Sunda IMnya Bali Berbeda dengan ini Itu Retrospective studies Saya pikir sangat Cocok disitu Ditambahkan Di discussion nanti Saya pikir discussion tidak ada Begitu Artikel Ketika artikel Resultnya Diklasifikasi Dan dikodifikasi Berdasarkan Rumusan masalah Bisa Boleh Dijelaskan Per daerah Terlebih dahulu Atau Langsung Dijelaskan Per team Dan didiskus Berdasarkan Menggunakan Retrospective studies Saya pikir This will be Very great Overall Very good Thank you Congratulations I'm learning a lot Saya belajar banyak Terima kasih Pak Anton Sudah meng-infat saya Menjadi reviewer Saya belajar banyak sekali Dari hasil Pemerintah-pemerintah ini Bagus Terima kasih Saya kembalikan ke Pak Anton Atau mungkin langsung Pak Sarijal Saya akan Pak Ya dilanjutkan Pak Sarijal Tolong di unmute dulu Pak Sarijal Suaranya Suaranya di unmute Pak Baik Baik Oke bisa terbengar Silahkan Pak Yang pertama Saya memberikan komentar secara umum dulu Dari Dari awal Dari Presenter pertama Sampai dengan Presenter terakhir Jadi komentar umum saya Yang pertama sekali Berkaitan dengan Persyaratan administratif Misalnya seorang peneliti Ketika dia melakukan penelitian itu Harus Melampirkan Surat apa Surat tugas Itu pasti Surat tugas dari LPPM Kemudian Surat izin penelitian Itu sebagai persyaratan administratif Kemudian mungkin ada Surat-surat lain yang Yang di Yang diberikan oleh Peruguan tinggi yang bersangkurat Ataupun di lokasi penelitian Ada diberikan surat izin meneliti Misalnya dari Peruguan tinggi apa Ataupun bagaimana Ini secara umum mungkin Secara umum Ada beberapa yang sudah Melengkapi Persyaratan administratif Tapi ada juga yang belum Barangkali bagi yang Belum melengkapi Persyaratan administratif seperti itu Mungkin bisa di Apa namanya Bisa dilengkapi belakangan Karena itu memang penting Apa Biar Pengelitian kita Pengelitian yang kita lakukan Sudah legal secara administrasi Itu secara umum Dari Dari presenter pertama Sampai dengan presenter yang terakhir Kalau memang yang Belum ada Ada sebagian yang memang Yang sudah Yang sudah ada Persyaratan administratif tersebut Kemudian Yang kedua Berkaitan dengan Metodologi penelitian Saya lihat Mungkin nanti bisa di Apa namanya Ditelah kembali Di metodologi penelitian Yang Dibuat secara rinci Dirumuskan Secara rinci Misalnya Digunakan Penelitian kualitatif Itu kenapa Penelitian kualitatif digunakan Jadi ada alasannya Kemudian Ada Observasi Jadi Ada bentuknya Observasi Apakah Observasi langsung Atau tidak langsung Ataupun partisipan Non-partisipan Jadi itu Perlu dijelaskan Kemudian Juga Kalau digunakan Observasi Ada perdomaannya Jadi juga perdomaannya Nanti Dilampiran Juga dilampirkan Hanya dengan Wawancara Wawancara juga Harus disebutkan Kenapa Memilih wawancara Data-data apa saja Yang perlu Yang didapat Yang perlu didapatkan Dari wawancara Kemudian perdomaan wawancaranya Apa Jadi harus dilampirkan Jadi Kenapa harus Pilih wawancara Misalnya Jadi semua itu Ada alasannya Jadi tidak hanya Menulis Misalnya Dilakukan wawancara Jadi ada alasan kenapa Harus dilakukan wawancara Perdomaannya bagaimana Kemudian Transkrip wawancaranya itu Harus dilampirkan Sebagai bukti bahawa Peneliti itu Betul-betul melakukan wawancara Kemudian Di Metode Analisa data Di metode Analisa data juga Perlu Dirumuskan Apa namanya Perlu dirumuskan Cara rinci juga Metode apa misalnya Misalnya metode Deduktif Induktif Ataupun metode Terserah Mau pakai yang sesuai Dengan Yang metode Analisa data itu Yang bisa menjawab Rumusan masalah Jadi Ini juga karena Metode penyelitian itu Harus Disesuaikan dengan Rumusan masalah Kalau tidak Nanti tidak akan Terjawab rumusan masalah Karena Rumusan masalah lain Metode Pemecahan masalah Ataupun metode Analisa data lain Jadi ini Tidak Apa namanya Tidak Tidak Terlepan Jadi harus 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 Disesuaikan Kalau rumusan masalahnya A Berarti Metode penyelitian Apa yang digunakan Ataupun metode Analisa apa yang digunakan Untuk menjawab Rumusan masalah Kemudian mungkin Juga Pengumpulan data tadi Seperti observasi Wawancara Dokumen Dokumentasi Itu juga Betul-betul Ada dokumennya Dalam bentuk apa Apakah dalam bentuk buku Ataupun dalam Terserah Ini dokumennya Apakah dalam bentuk foto Ataupun Apalah Jadi Betul-betul Dokumen itu Ada Ada lampirannya Kalau memang Digunakan Dokumentasi Kemudian nanti Di output Mungkin nanti Para peneliti Bisa melihat Outputnya Itu harus Dilihat Sesuai dengan Kluster Apa tagihan Di outputnya Dan apa Tagihan Di outcome-nya Sesuai dengan Kluster Jadi ada Kluster Yang Apa namanya Harus Menyiapkan Artikel Terindeks Kopus Jadi jangan Nanti ketika Apa namanya Di Outcome-nya Itu tidak Tidak ada Seperti itu Jadi Mungkin Saya sarankan Dilihat kembali Apa namanya Kluster Penelitian Yang dipilih Karena Setiap kluster itu Berbeda-beda Outcome Dan output Yang Yang Ditagih Kemudian Selanjutnya Selanjutnya Berkaitan Dengan Masukan Tentang Pak Abdul Manan Mungkin Pak Abdul Manan Bisa mendengar Atau Mungkin yang Ada Kawannya Yang bisa Mendengar Bisa Dijadikan Masukan Nantinya Jadi Secara Umum Memang Benar Yang dikatakan Oleh Prof. Nul tadi Artikel Itu Ada Ada yang 50 Halaman Setelah Mungkin Apa namanya Kalau halaman Laporan Penelitiannya Ada 150 Disummarize Menjadi 50 Jadi ini kan Tidak Tepat Menurut saya Karena Kalau dibuat Draft artikel Berarti harus disuaikan Dengan halaman Draft artikel Apakah 20 Halaman Ataupun 25 Halaman Jadi Tidak Terlalu Panjang Sekali Ini mungkin Keseluruhan Keseluruhan Dari Peneliti Dari Peneliti pertama Presenter pertama Sampai dengan Presenter terakhir Kemudian Yang selanjutnya Kepada Pak Pak Mohib Mungkin Khusus Di Metodologi Penelitiannya Perlu Dijelaskan Secara rinci Seperti saya Sampaikan tadi Secara umum Bahwa Dirincikan Biar nanti Enak Dibaca Kemudian Sistematis Sehingga Bisa Menjawab Semua rumusan Masalah Penelitian Disuaikan Dengan Metodologi Penelitian Kemudian Pak Pak Mohamad Pak Mohamad Ada Bapak Menggunakan Metode Penelitian Kualitatif Jadi Perlu dijelaskan Mengapa Kualitatif Yang diambil Jadi ada Alasannya Kemudian Observasi Dalam bentuk Apa Karena kan Banyak bentuk Observasi Ada partisipan Tadi ada Non-partisipan Banyak sekali Jadi Alasannya Kenapa Diambil Observasi Partisipan Kemudian Berkaitan Dengan Pengembangan Perugan Tinggi Pengembangan Perugan Tinggi Itu perlu Dijelaskan Dalam Bidang Bidang-bidang Apa saja Yang dikembangkan Ini berkaitan Dengan Pengembangan Perugan Tinggi Kemudian Berkaitan Dengan Penelitian Hasil penelitian Pak Jailani Ini Ada satu Hal Kaitannya Dengan Metodologi Penelitian Jadi Perlu Dirumuskan Metodologi Penelitian Yang Sistematis Yang bisa Menjawab Penelitian Masalah Kemudian Disini Juga Syarat Administratifnya Perlu Dilengkapi Jadi Masih Kurang Kemudian Ibu Fauziah Juga Secara Rinti Metodologi Penelitian Direumuskan Kemudian Pak Bismi Pak Ustaz Bismi Khalidin Ada Kata Analisis 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 Yang Terulang Dua Kali Mungkin Bisa Nanti Dilihat Kembali Apakah Analisis Ini Adalah Metode Analisis Data Atau Apa Karena Disini Jelas Ada Dua Kata Analisis Dijudul Ada Dua Kata Analisis Dijudul Dijudul Pertama Dijudul Dijudul Di atas Yang Buru Besar Pakai Analisis Kemudian Di bawah Dalam Kurung Ada Ada Kata Analisis Lagi Mungkin Nanti Bisa Dilihat Kembali Apa Apa Maksudnya Apakah Analisis Datanya Atau Bagaimana Kemudian Pada Pak Syabudin Mungkin Data-data Yang disampaikan Tadi Ada Yang Belum Lengkap Yang Mungkin Berkaitan Dengan Karena Ini Penelitian Penelitian Kebijakan 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 Itu Perlu Dirumuskan Dengan Dengan Baik Kemudian Ada Tambahan Tambahan Seperti Apa Namanya Footnote Ataupun Jata Tengkaki Yang Belum Ter Cover Di Daftar Referensi Ada Beberapa Ini Saya Lihat Ini Perlu Nanti Di Apa Namanya Dicopy Pasteur Kembali Sehingga Nanti Referensi Ataupun Kedaftar Tujukan Sesuai Dengan Apa Namanya Sesuai Dengan Footnote Kemudian Ibu Ibu Zubaidah Ibu Zubaidah Ini Semacam Studi Komparatif Antara Dua Lokasi Penelitian Apakah Ada Misalnya Apakah Perlu Digunakan Analisis Komparatif Antara Dua Hal Ini Kemudian Pak Habib Dan Kawan-kawannya Ini Kan Masalah Bullying Ini Ada Kaitannya Dengan Kodo Etik Mahasiswa Artinya Bukan Hanya Mahasiswa Saja Yang Dibulling Ada Juga Dosen Membullying Dosen Ada Juga Atasan Membullying Bawahannya Mungkin Mungkin Ada Ada Semacam Seperti Itu Ada Kode Etik Mahasiswa Ada Kode Etik Dosen Karena Ini Kan Meskipun Nanti Di Perubahan Tidak Ada Regulasi Yang 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 Dibuat Dirumuskan Tapi Kan Setiap Perubahan Tenggih Ada Kode Etik Ada Kode Etik Apakah Kode Etik Mahasiswa Kode Etik Dosen Kalau Seandainya Mahasiswa Membullying Kawannya Misalnya Ada Enggak Kode Etik Yang Menjelaskan Seperti Itu Apa Hukumannya Dan Apa Atau Karena Ini Berkaitan Dengan Kode Etik Di Perubahan Tenggih Kan Tidak Hanya Mahasiswa Ada Juga Apa Namanya Bullying Itu Antara Antara Mahasiswa Antara Dosen Dengan Dosen Juga Ada Bullying Itu Kemudian Mungkin Ada Juga Dari Pimpinan Kebawahan Dari Bawahan Pimpinan Mengatakan Pimpinan Tidak Macam Macam Jadi Memang Apakah Juga Masuk Ke Apa Namanya Masuk Bullying Itu Hanya Sebatas Mahasiswa Saja Ataukah Tidak Masuk Dosen Atau Tidak Masuk Bawahan Kemimpinan 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 Mungkin Nanti Bisa Bisa Diberjelas Memang Mahasiswa Berarti Memang Mahasiswa Saja Merti Tentara Mahasiswa Bisa Saya tanggapi Sedikit Pak Sari Bisa Saya tanggapi Sedikit Ya Boleh Silahkan Silahkan Terima kasih Ini Komen Fokus Kami Hanya Untuk Mahasiswa Jadi Yang Kita Lihat Pengaruh Bullying Terhadap Akademik Kecif Kepada IPK Atau JPE Mungkin Maka Kami Tidak Melihat Tidak Masuk Kedomen Bullying Antara Dosen Ke Bawahan Bawahan Ke Atasan Dosen Antara Dosen Mahasiswa Mahasiswa Dosen Kita Hanya Melihat Bullying Yang Dilakukan Oleh Mahasiswa Sesama Mahasiswa Dan Ada Nampaknya Kepada IPK Itu Kami Hanya Membatasi Disitu Terima kasih Pak Berkait Efektif Sistem Informasi Pasnas Di hasil Penyitiannya Kan kita Ingin Temukan Efektif Tidak Informasi Tersebut Karena Yang Dilihat Efektif Informasi Pasnas Dan sebagainya Kemudian Mungkin Di output Dan Outcome Perlu Dilihat Kembali Kluster Penyitiannya Sehingga Betul-betul Sesuai Dengan Tagihan Di Kluster Penyitian Di Pimas Kemudian Di Pak Rahman Pak Majib Rahman Atau Yang Mokli Pak Sabirin Jadi Ini Perlu Penjelasan Sedikit Tentang Mengapa Dua Perugan Tinggi Itu Diambil Ada Alasannya Alasan Akademiknya Kenapa Alasan Ilmiahnya Kenapa Dua Perugan Tinggi Ini Diambil Kemudian Diambil Penyitian Kualitatif Kualitatif Disini Saya Lihat Mengapa Dibuat Ada pun Dipilih Penyitian Kualitatif Perlu Penjelasan Kemudian Juga Observasi Yang Digunakan Model Apa Ini Belum Jelas Kemudian Data-data Apa Yang Yang Dipergunakan Yang Data-data Apa Saja Yang Perlu Diperoleh Melalui Observasi Ini Perlu Penjelasan Juga Kemudian Podoman Observasi Podoman Observasi Kalau tadi Ada Wawancara Perlu Dilampirkan Podoman Wawancaranya Kemudian Wawancara Bentuk Apa Ini Juga Perlu Penjelasan Kemudian Mungkin Bisa Dikaitkan Dengan Tadi Kan Kaitan Penyitiannya Dengan Kepotensi 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 Jadi ada Kepotensi Akademik Ada Kepotensi Personal Ada Kepotensi Profesional Dan Ada Kepotensi Sosial Kemudian Yang Selanjutnya Ibu Siti Hafsah Dari Langsah Ini Juga Lagi-lagi Berkaitan Dengan Metod Penyitian Nanti Dirumuskan Kembali Yang Bagus Yang Sistematis Observasinya Bagaimana Panduan Observasi Apa Kenapa Observasi Dipilih Kemudian Data Apa Saja Yang Diambil Observasi Kemudian Perlu Lampiran Observasinya Lampiran Questionnaire Jadi Juga Harus Jelas Sehingga Betul-betul Penyitian Ini Dilakukan Dengan Sepenuh Hati Kemudian Yang Terakhir Mungkin Pak Kosmolog Pak KBA Pak KBA Ini Berkaitan Dengan Kosmologi Tiga Apa Namanya Berkaitan Dengan Kosmologi Yang Dipilih Tiga Lokasi Di Jawa Kemudian Disini Memang Di Kesimpulan Belum Terpilah-pilah Hasil Penyitiannya Sesuai Dengan Tema Ataupun Tematiknya Jadi Perlu Diklasifikasi Menurut saya Hasil Penyitian Berdasarkan Rumusan Masalah Kemudian Juga Di Metodologi Penyitian Juga Apa Namanya Perlu Dijelaskan Secara Sistematis Dan Rinci Sehingga Betul-betul Ketika kita Melihat Ada urutannya Yang Bagus Yang Sistematis Mungkin Itu Dari Saya Secara Umum Ataupun Nanti Secara Lebih khusus Saya tulis Lagi Nanti Di Di Paparan Di Halaman Commenter Review Mungkin Secara Lebih Detil Barangkali Ini Sekedar Gambaran Umum Saja Yang Perlu Diketahui Sekian Terima kasih Ada kesempatan yang diberikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Warahmatullahi Bagus Ya terima kasih Pada para Narasumber Memberikan Beberapa Tadatan Penting Tapi kalau Boleh Saya meminta Satu lagi Pak Sulfikan Masih ada Situ Bro Prof Ya Mungkin Ada Saran Begini Karena kita Juga fokus Ke bagaimana Nanti Artikel Draft Artikel Itu Dimuat Di jurnal Seperti Outcome Ada Nggak Spesifik Dari yang Sudah Dibaca Itu Apa Yang Signifikan Perlu Di Perbaiki Kembali Untuk Sebuah Draft Artikel Mungkin Mungkin Ada Saran Baik Dari Pak Sulfikan Maupun Dari Pak Sarisa Karena Mereka Nanti Akan Dituntut Outcome Ada Spesifik Di situ Komentar Tentang Itu Mulai Dari Pak Sulfikan Sudah Sempat Saya Lihat Semua Draft Artikel Yang Kebanyakannya Memang Masih Dalam Tataran Apa Namanya Shorten Belum Men-summarize Hasil Ini Ya Karena Itu Saya Berpikir Mungkin Saran Pertama Diambil Intinya Dan Disummarize Intinya Sehingga Menjadi Sebuah Artikel Jadi Tentangan Luar Biasa Sebenarnya Karena Artikelnya Panjang Itu Sama Seperti Tesis Atau Disertasi Yang Panjang Dan Kita Bukan Men-shorten Tapi Men-summarize Artikel Jadi Itu Mungkin Untuk Teman-teman Yang Yang Saya Artikelnya Sudah Bagus Tapi Masih Kebanyakan Men-shorten Tidak Men-summarize Tidak Menerima Menerima 10.000 Kata Tapi Dia Publikasinya Sampai Dua Tahun Itu Pak Jai Kalau Pak Jai Mau Submit Itu Sudah Dua Tiga Tahun Kemudian Sudah Submit Sudah Sudah Karena Itu Sedangkan Artikel Artikel Jurnal 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 Tidak Banyak Yang Menerima Di Atas 6.000 Kata Jadi 7.000 6.000 Kata Bahkan Ada 3.000 Kata Jadi Mungkin Disesuaikan Saja Sarannya Itu Kedua Biar Lebih Cepat Mungkin Langsung Dengan Gaya Selingkung Jurnal Ketika Mendraftkan Artikel Kemarin Jurnal Apa yang Ditujukan Langsung Mengambil Gaya Selingkung Jurnal Tersebut Dan Dibuat Seperti Itu Sehingga Nanti Bisa Langsung Kita Publish Dan Seperti Artikel Artikel Pak Mujib Apa Namanya Subtopiknya Sudah Bahasa Inggris Tapi Masih Bahasa Indonesia Ini Isinya Mungkin Diterjemahkan Aja Semua Bahasa Inggris Biar Jelas Artikel Dan Repotnya Yang Terlalu Banyak Setting Susah Untuk Terlalu Banyak Setting Dari Halaman Dari 10.000 Kata Untuk Dari 100 Halaman Jadi 11 Halaman Atau 20 Halaman Agak Sulit Memang Untuk Banyak Setting Jadi Setting Banyak Jadi Saya Melihat Di Artikel Pengalaman Kami Kalau Isinya Terlalu Crowded Itu Kayaknya Agak Sulit Untuk Membaca Jadi Artikel Terlalu Finding Too Much Dan Tidak Menjawab Rumus Masalah Susah Untuk Diterima Seperti Pak Abulmanan Bagus Informasinya Banyak Tapi Tidak Tidak Semua Menjawab Rumus Masalah Karena Tidak Ditanya Di Rumus Masalah Tapi Dijawab Di Ini Di Hasil Di Hasilnya Mungkin Yang Pak Habib Diingatkan Diingat Saja Bahwa Menambah Survei Atau Questionnaire Di Method Data Collection Karena Datanya Langsung Data Survei Pertama Baru Data Data Interview Saya Pikir Dipahami Itu Tapi Cuma Kemarin Mungkin Agak Tidak Sempat Ditambahkan Lagi Itu Mungkin Sedikit Pak Anton Silahkan Pak Baik Memang Secara Umum Sudah Betul Yang Disampaikan Oleh Pak Prof Berkaitan Dengan Jurnal Artikel Jurnal Memang Kita Harus Sesaikan Dengan Jurnal Yang Kita Pilih Sesuai Dengan Selingkung Yang Ada Jumlah Kata Yang Diperlukan Dan Semua Aturan Yang Ada Di Jurnal Tersebut Harus Kita Ikuti Memang Jadi Apa Namanya Harus Menurut Saya Harus Dipilih Ke Jurnal Mana Artikel Itu Dikirim Dan Disesuaikan Dengan Selingkung Di Jurnal Tersebut Meskipun Antara Satu Jurnal Dengan Jurnal Lain Itu Berbeda Jumlah Kata Yang Diperlukan Ada Yang 6.000 7.000 Sampai 10.000 Seperti Di Studia Islamica Kemudian Ada Juga Yang Apa Namanya Di Artikel Jurnal Tersebut Yang Masih Apa Namanya Masih Bahasa Indonesia Bahasa Apa Namanya Bahasa Inggris Itu Mungkin Perlu Dilihat Kembali Adapun Disesuaikan Kembali Dengan Susunannya Kemudian Yang Terakhir Seperti Yang Saya Sampaikan Tadi Kalau Kita Harus Melihat Cluster Penelitian Tadi Seperti Saya Sampaikan Cluster Penelitian Pengembangan Pengembangan Tinggi Cluster Penelitian Strategis Nasional Kemudian Ada Cluster Itu Lagi Kalau Tidak Salah Saya Penelitian Disini Ada Tiga Cluster Mungkin Setiap Cluster Itu Berbeda Outcome Yang Diminta Ada Yang Artikel Harus Dimuat Di Jurnal Internasional Tadi Daskopus Ada Yang Hanya Sebatas Jurnal Nasional Terindeks Sinta Satu Sinta Dua Mungkin Itu Yang Dilihat Kembali Saja Jangan Jangan Tentukan Yang Seharusnya Dimuat Di Timnas Tepukus Tau Tau Tepukam Tidak Dimuat Di Timnas Tepukus Jadi Ini Yang Terdiri Baik Sampai Kini Itu Saja Secara Umum Sudah Disebarkan Oleh Pak Tadi Baik Terima kasih Terima kasih Pak Sarugan Alhamdulillah Puntas Tinggal Satu Menit Lagi Menuju Jam 12 Tapi Akhirnya Kita Sudah Terima kasih Semua Para Peserta Yang Sudah Setia Hadir Mohon Jangan Lupa Mengisi Daftar Hadir Dan Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Alhamdulillah